Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim azmain Alhamdulillah kami dari Yayasan Rubatul Hairat, Kota Ternate Di bawah pimpinan Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren, Rubatul Hairat, Madrasa Al-Uliya Yang sementara dibangun, gedung lantai 3 Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedoka dari jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren Bisa ditransfer di rekening Bank Seria Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Hairat Nomor rekening 723-56-39-526 Terima kasih Pembahasan terkait solat yang diharamkan untuk dilaksanakan solat pada waktu-waktu yang menang Jadi maksud solat di sini, solat sunnah Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut Di sini ada catatan kaki Al-Farku Bainal Harami Wa Karahati Tahrim Perbedaan antara haram dan makruh tahrim Kita ketahui makruh tahrim itu hukum makruh Tapi menyebabkan dosa Makruh tapi mendekati kepada haram Di sini dinyatakan Kalau makruh tahrim Taqtadil ifma Taqtadil ifma Bisa menyebabkan dosa Lantas perbedaannya dengan haram apa Ini yang ditulis di catatan kaki Haram dengan makruh haram Itu perbedaannya dari sisi apa Di sini diterangkan Kalau hukum haram Itu ditetapkan keharamannya Dengan dalil yang kot'i Apa itu dalil yang kot'i Yang tidak boleh dita'win Jadi nas di dalam Al-Quran Maupun di dalam hadif Nabi Jika sudah dinyatakan sesuatu itu haram Dan tidak boleh dita'win lagi Karena lafadnya sangat jelas Maka itulah yang disebut Dalilun kot'iun Maka hukumnya Dinyatakan haram Sebagai contoh Keharaman Meminum minuman keras Minuman yang memabukkan Itu lafadnya jelas Baik di dalam Al-Quran Maupun di dalam As-Sunnah Maka hukumnya Bukan makruh Tahrim Tapi hukumnya adalah Haram Contoh lainnya Contoh lainnya Di dalam surat An-Nur Di dalam surat An-Nur Allah SWT berfirman Fajlidu Atau setiap salah satu dari keduanya Itu seratus kali Seratus kali cambuk Yang perlu kita garis bawahi Lafad Mi Atta Jalda Mi Atta Jalda itu artinya Seratus kali cambuk Kalau yang sudah menikah Kemudian berzina Dalam hukum Islam Hukumannya itu Bukan dicambuk Tapi direjang Ini namanya Had Jadi kalau garis besar Hukum itu Ada namanya Had Ada namanya Ta'azir Ada namanya Diat Kalau had Ketentuannya Sudah diterangkan Dalam hukum syariat Nasnya ada Kalau ta'azir Kasus masalahnya itu Belum ada ketentuan hukum Maka Hakim beristihad Kalau dia Yaitu Semisal Atau seperti Ganti rugi Ya Satu nyawa yang hilang Tidak disengaja Dan keluarga Almarhum Memaafkan Maka hukuman Kisosnya itu Bisa dihilangkan Dengan syarat Membayar Diat Seratus ekor Unta Itu namanya Diat Nah seratus ekor Unta ini Adalah Hukum Yang sudah ada Sebelum Adanya agama Islam Jadi penduduk Makkah itu Sudah menetapkan Hukum tersebut Satu nyawa itu Diatnya Seratus ekor Unta Hadirnya Islam Melanjutkan Melanjutkan Hukum tersebut Namanya Diat Nah Cambuk tadi itu Hak Kata Seratus kali Cambuk Kata Jaldah Cambuk disitu Gak bisa ditakwil Yang namanya Cambuk Cambuk Gak ada Takwilan lain Maka Jelas Secara Hukum Ada Penetapan Haknya itu Seratus kali Cambuk Dan Lafad Cambuk itu Sendiri Tidak perlu Dita'wil Karena sudah Sangat jelas Dan tidak Multitafsir Maka Dalil ini Sepakat Semua Fugahan Gak ada Yang khilaf Bahwa Yang belum Menikah Kemudian berzina Dalam hukum Islam Dicambuk Seratus kali Cambuk Inilah Yang namanya Dalil Dalil Qot'i Ada yang kedua Namanya Dalil Zonni Yang disinilah Masuk kepada Karahatu Tahrim Makruh Yang mendekati Hak Haram Masabata Masabata Tahrimuhu Yaitu Ketetapan Keharaman Yang masih Mungkin Bisa Dita'wilkan Nas tersebut Seperti Haram Melaksanakan Solat Di Waktu-waktu Yang diharamkan Nah Jadi Solat Sunnah Ba'da Asar Dia Dalilnya Bukan Dalil Qot'i Dia disebut Dalil Zonni Maka Hukumnya Bukan Haram Tapi Karahatu Tahrim Itu Perbedaan Jadi Kalau dalil Itu hanya Dua Yang satu Qot'i Yang satu Zonni Qot'i Itu Pasti Tanpa Dita'wil Zonni Masih Bisa Dita'wil Contoh Dalil Zonni Di Surat Al-Bagarah Wal-Mutallaqatu Yatarabbasna Bi'anfusuhinna Salafatakuruk Wanita-wanita Yang diceraikan Mereka Menanti Di masa iddah itu Tiga Kuruk Kata Kuruk Di sini Secara Bahasa Ini Diambil Dari kata Kur'un Bentuk Jamaahnya Kur'u Kur'un Kur'un Ini Di dalam Ma'ana Kamus Bisa Berarti Haidun Haid Menstruasi Bisa Juga Berarti Tuhru Suci Satu Kata Tapi Memiliki Beberapa Ma'ana Atau Arti Sehingga Para Fugaha Lintas Madhab Berbeda Pandangan Masa iddah Wanita Yang diceraikan Itu Sebagian Menyatakan Yaitu Menanti Tiga Kali Haid Setelah Itu Selesai Masa iddahnya Sebagian Lainnya Menyatakan Tiga Kali Suci Selesai Masa Suci Tiga Kali Maka Selesai Pula Masa Iddah Nah Inilah Yang namanya Dalil Zonni Karena Masih Ada Multitafsir Masih Bisa Dita Ta'wil Berbeda Dengan Tadi Seratus Kali Cambuk Kata Cambuk Gak Bisa Dita'wil Lagi Cambuk Tapi Kalo Ketika Kata Kuru Atau Korun Bentuk Jama'nya Kuru Bisa Berarti Haid Bisa Berarti Suci Karena Bisa Dita'wil Disebut Dalil Zonni Kalo Dalil Zonni Berbicara Tentang Masalah Haram Larangan Maka Dia Hukumnya Adalah Karahat Taharim Kalo Berbicara Larangan Dalilnya Itu Kotei Maka Hukumnya Bukan Makru Haram Tapi Hukumnya Haram Itu Kaedah Di Dalam Hukum Maka Dikatakan Dalam Satu Kawaid Al-Kawaid Siapa Siapa yang Mengabaikan Masalah Usul Dia Tidak Sampai Kepada Tujuan Siapa Yang Meninggalkan Dalil Maka Jalan Dia Akan Menyimpan Itu Kaedah Para Fugah Kemudian Disini Disampaikan Waktu Waktu Yang Haram Kita Sudah Mengerti Apa Perbedaan Haram Dan Karahat Taharim Haram Dan Makruh Yang Mendekati Haram Itu Perbedaannya Seperti Itu Sekarang Masuk Ke Pembahasan Waktu Waktu Yang Haram Kita Laksanakan Solat Sunnah Padanya Disini Ada Dua Macam Nawaani Yang Pertama Solat Sunnah Yang Memiliki Sebab Al Mutaakhir Yang Akhir Sebabnya Akhir Maksudnya Adalah Kita Melaksanakan Solat Karena Ada Sesuatu Sebab Tapi Sebabnya Itu Belum Dilakukan Itu Namanya Solat Sunnah Yang Memiliki Sebab Al Mutaakhir Contoh Disini Bukan Contoh Jenis Solat Sunnatul Ihram Solat Sunnah Untuk Ihram Baik Itu Ihram Untuk Ibadah Haji Maupun Umrah Nah Ihramnya Itu Belum Dilakukan Kita Sudah Disunnahkan Tidak Harus Di tempat Mikot Kemudian Sunnah Ihram Di dalam hotel Juga Sudah Kesunahan Sunnah Ihram Sudah Berlaku Di hotel Yang penting Kita sudah Mau Bertujuan Untuk Pergi Tempat Miqot Ya Nah Ihramnya Itu Belum Dilakukan Tapi Solatnya Sudah Dilakukan Berarti Sebabnya Itu Belum Dilakukan Kedepan Sebabnya Nah Solat Sunnah Yang Semacam Ini Itu Dilakukan Di Waktu Yang Haram Dihukumi Karahatu Tahrim Karena Sebabnya Ada Mutaakhir Sebabnya Belum Dilakukan Sebabnya Adanya Di depan Solat Duluan Baru Sebab Semua Solat Sunnah Yang model Semacam Ini Itu Berlaku Hukum Tidak Boleh Solat Pada Waktu Waktu Yang Dilarang Beda Kalau Di Tanah Suci Makkah Kalau Di Makkah Itu Kan Semua Bukan Hanya Di Masjid Bukan Hanya Di Masjid Yang Namanya Di Tanah Haram Masih Masuk Batasan Tanah Haram Makkah Tidak Berlaku Larangan Ini Khusus Untuk Kota Makkah Tapi Kota Madinah Masih Berlaku Kota Madinah Berlaku Larangan Larangan Solat Di Waktu Waktu Tersebut Tapi Di Kota Makkah Tidak Berlaku Kapan Pun Kita Solat Tidak Dilarang Itu khusus Kota Makkah Dan Tidak Harus Di Masjid Artinya Larangan Itu Bukan Hanya Bisa Kita Lakukan Di Masjid Kemudian Larangan Itu Tidak Ada Tidak Tapi Tanah 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 Selama Masih Masuk Batasan Tanah Suci Sekalipun Di Hotel Yang Penting Dia Masuk Batasan Tanah Suci Maka Waktu Waktu Larangan Solat Itu Tidak Berlaku Khusus Kota Makkah Al-Mukar Rama Khusus Kota Makkah Al-Mukar Contoh Yang Kedua Yang Sebab Solat Yang Sebabnya Akan Dilakukan Solat Duluan Sebabnya Nanti Dilakukan Yaitu Sunnatu Safar Nah Safarnya Belum Dilakukan Tapi Solat Sudah Sunnah Maka Ini Masuk Juga Kepada Al-Solatul Lati Tahrum Fihad Al-Awqad Al-Khamsah Ya Yang Berikutnya Sunnatul Istiqarah Istiqarah Juga Masuk Karena Kita Solat Istiqarah Karena Ada Sebab Yang Akan Kita Lakukan Misalnya Yang Mau Menikah Nikahnya Belum Tapi Solatnya Lebih Dulu Bingung Pasangannya Yang Mana Dia Solat Dia Masuk Juga Solat Tersebut Tidak Boleh Dilakukan Di Waktu Waktu Yang Dilarang Solat Kemudian Ada Sunnatul Qatil Solat Sunnah Sebelum Perang Atau Dieksekusi Ada Solat Sunnah Ini Sahabat Adi Bin Hatim Tidak Salah Namanya Salah Satu Sahabat Saya Lupa Namanya Siapa Beliau Yang Pertama Kali Membuat Solat Sebelum Eksekusi Jadi Orang Orang Musyrik Menangkap Beliau Kemudian Mau Dieksekusi Beliau Minta Izin Solat Dua Rakaat Selesai Solat Dua Rakaat Kemudian Dieksekusi Itu Juga Masuk Solat Sunnah Jadi Dalam Hukum Islam Ini Pelaku Mau Dikisos Mau Dihukum Mati Itu Sebelum Dieksekusi Sunnah Solat Dua Rakaat Namanya Sunnatul Katal Yang Kelima Sunnatul Khuruj Minal Manzil Sunnah Mau keluar Dari rumah Dan Yang Keenam Sunnatul Hajar Solat Sunnah Hajar Solat Hajar Ini Namanya Solat Sunnah Yang Memiliki Sebab Mutaakhir Ya Sebabnya Di depan Yang Kedua Nafilat Mutlak Nafilat Mutlak Solat Sunnah Mutlak Wahiyyallati Laisalah Sababun Wala Waktu Kalau Yang Namanya Solat Sunnah Mutlak Tidak Memiliki Sebab Bukan Karena Sebab Pengen Solat Saja Dan Tidak Memiliki Waktu Khususus Hukumnya Itu Diantaranya Adalah Solat Tasbih Masuk Juga Solat Nafilah Al-Mutlak Dan Solat Solat Yang Tidak Memiliki Sebab Dan Tidak Memiliki Waktu Yang Ditentukan Dari Sekian Solat Tersebut Waktu Waktu Yang Dilarang Solat Ada Yang Dikecualikan Keharamannya Baik Itu Berkaitan Dengan Tempat Dan Zaman Yang Berkaitan Dengan Tempat Maksudnya Larangan Larangan Solat Tidak Berlaku Tadinya Saya katakan Kalau Tempat Itu Hanya Khusus Kota Makkah Haram Makkah Ay Al-Masjidu Wagairuhu Min Hududil Haram Yaitu Masjidnya Dan Yang Bukan Masjid Selama Masuk Kedalam Batasan Batasan Tanah Haram Larangan Solat Itu Tidak Berlaku Jadi Misalnya Di Makkah Mau Solat Ba'da Asar Bisa Solat Ba'da Subuh Bisa Gak Ada Larangan Ba'diyah Subuh Ba'diyah Asar Itu Khususia Kota Makkah Maka Hukumnya Boleh Solat Di Tanah Suci Tersebut Atau Di Tempat Tersebut Di Waktu Manapun Gak Ada Larangan Kemudian Yang kedua Zamanan Minas Tiwa Hatta Zawali Yawmal Jum'ah Yang berkaitan Dengan Zaman Yang Tidak Ada Larangan Solat Yaitu Ketika Istiwa Istiwa Itu Matahari Persis Posisinya Di Tengah Selain Hari Jum'ah Hukumnya Ketika Waktu Istiwa Itu Tidak Dibolehkan Solat Kecuali Hari Jum'ah Hari Jum'ah Itu Berkaitan Dengan Waktu Zaman Zaman Yang khusus Hari Jum'ah Saja Waktu Istiwa Tidak Dilarang Untuk Kita Solat Ya Nah Ini Pembahasannya Kalau Kodoh Solat Ada Orang Solatnya Kelewat Kodoh Solat Ini Tidak Disengaja Di Dalam Hadis Riwayat Imam Muslim Yang Lahir Tahun 204 Hijriah Wafat 261 Hijriah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Bersabda Iza Nama Ahadukum Ani Solati Au Nasiyaha Falyusulliha Iza Dakaraha Apabila Salah Seorang Di antara Kalian Ketiduran Sehingga Solatnya Itu Lewat Waktu Ketiduran Atau Dia Lupa Solat Wajibnya Dia Lupa Sampai Akhirnya Keluar Dari Waktu Maka Hendaklah Dia Solat Ketika Mengingatnya Ini Dalil Dalil Solat Kodoh Solat Kodoh Dalilnya Seperti Dalam Suhi Muslim Makanya Dalam Kitab Shafi Natun Najah Hadis Ini Juga Dijadikan Sebagai Uzur Solat Uzur Solat Ada Dua Yang Pertama Annaum Ketiduran Bukan Tidur Ketiduran Tidak Sengaja Yang Kedua Wan Nisyan Lupa Ini Rinciannya Panjang Tidur Tidur Juga Ada Ada Keterangan Kalau Memang Tidurnya Itu Dekat Waktu Solat Biasanya Bablas Maka Tidurnya Itu Haram Jadi Dia Punya Kebiasaan Tidur Kemudian Tidak Pernah Telat Dari Solat Dia Bangun Tepat Waktu Satu Waktu Kelewat Dimaafkan Tapi Kalau Tiap Hari Tidur Lewat Tidur Lewat Tidur Bukan Ufur Namanya Kebiasaan Ya Itu Dibahas Oleh Para Ulama Khawatir Dijadikan Alasan Jadi Alasan Tukang Tidur Ya Pasti Lewat Terus Dia Sudah Biasa Bangun Tapi Satu Saat Mungkin Kecapean Lewat Waktu Solat Masih Wajib Solat Makanya Dalam Riwayat Muslim Ada Tambahan Solat Yang Kelewat Itu Tidak Ada Kafarat Apa Kafarat Penembus Dosa Tidak Ada Kecuali Di Kobo Jadi Misalnya Yang tinggalkan Solat Dengan Sengaja Mau Istighfar Mohon Ampun Lima Waktu Yang Kemarin Terlewat Saya Minta Ampun Yang Kemarin Tidak Solat Lima Waktu Ya Allah Maafkan Saya Ya Allah Kemarin Saya Buat Dosa Tidak Solat Lima Waktu Tidak Solat Wajib Itu Tidak Dilakukan Gak Ada Kafarat Kecuali Hanya Satu Cara Selain Minta Ampun Kepada Allah Tetap Harus Memohon Ampun Minta Maaf Kemudian Solat Yang Kelewat Itu Harus Dikodot Tapi Kalau Terlalu Banyak Mungkin Dia 30 Tahun Dikodot Ini Kasian Sudah Kamu Bertobat Semampu Kamu Ya Karena Memberatkan Memberatkan Yang penting Dia sudah Tobat Dan Sudah Mau Berusaha Untuk Mengkodot Semampunya Begitu Kemudian Dikatakan Disini Kalau Solat Tersebut Kodot Ada Adaan Ada Kodot Kita Biasa Pake Niat Ada Solat Kita Niatnya Adaan Adaan Solat Dilakukan Pada Waktunya Kelewat Dari Waktunya Niatnya Gak Boleh Adaan Kodohan Jadi Yang Bangun Solat Subuh Jam Tujuh Kemudian Solat Subuh Jangan Pakai Adaan Pakainya Kodohan Dan Kalau Kebiasaan Lewat Terus Kena Dosa Kalau Sesekali Mungkin Kecapean Ya Allah Maha Taulah Kita Rekayasa Atau Memang Makanya Diberikan Namanya Ada Jambeker Alaram 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 itu Kalau sudah bunyi Ini Keterangan Keterangan Dikiaskan Kepada Ada orang Kita wasiatkan Nanti sebentar Sebelum Subuh Kamu bangunkan Saya Nah Orang ini Punya tugas Membangunkan Kalau Kalau kita Sudah Bangun Sudah Bangun Kita Lihat Masih Lama Sedikit Lagi Tidur Ternyata Ketika Tidur Itu Bablas Nah Yang Semacam Ini Dilarang Kalau Sudah Bangun Jangan Tidur Lagi Karena Kalau Tidur Lagi Kemudian Kelewat Waktu Bukan Uzur Sholat Dia Tidak Uzur Itu Yang Uzur Itu Alaram Sudah Tidak Terdengar Sudah Pake Alaram Tidur Sudah Sangat Dalam Tidurnya Sampai Kedengaran Apa-apa Tau-tau Bangun Setengah 6 Atau Jum 6 Padahal Sudah Berikhtiar Ada Alaram Uzur Dengan Catatan Yang Tadi Belum Bangun Kalau Sudah Bangun Kemudian Kasih Mati Tidur Lagi Dia Gak Masuk Uzur Dan Biasanya Begitu Kebiasaan Kebiasaan Jadi Alaram Sebagai Simbol Memang Gak Ada Niat Mau Sungguh Sungguh Niat Bangun Ada Semua Yang Pake Alaram Kita Husnuzon Semua Yang Menggunakan Alaram Sebelum Sholat Subuh Husnuzon Kita Memang Niatnya Bangun Bangun Subuh Cuman Belum Sungguh Sungguh Kalau Sungguh Sungguh Dia Sudah Bangun Tidur Lagi Apalagi Dia Sudah Tahu Ketika Dia Tidur Lagi Rata Rata Itu Bangun Jam Tujuh Tidak Bisa Bangun Tepat Waktu Nah Itu Dibahas Oleh Para Fugaha Serinci Itu Tentang Uzur Sholat Terkait Masalah Tidur Dan Kelupaan Kalau Kalau Kodoh Sholat Disini Kata Musonef Tidak Ada Waktu Haram Tidak Berlaku Waktu Haram Yang Lima Itu Kita Mau Kodoh Sholat Baada Asar Tidak Apa Apa Mau Kodoh Sholat Baada Subuh Tidak Dilarang Waktunya Kalau Kodoh Ada Yang Bertanya Duhur Kelewat Gak Sengaja Tidur Bangun Sudah Asar Datang Ke Masjid Belum Sholat Asar Mana Yang Didahulukan Ketika Datang Ke Masjid Dia Belum Sholat Asar Apakah Sholat Asar Dulu Kemudian Abis Sholat Asar Dia Kodoh Ataukah Kodoh Dulu Kemudian Sholat Asar Ini Pertanyaan Pernah Disampaikan Oleh Para Ulama Di Antaranya Sheikh Zakaria Ansari Ulama Kelahiran 824 Hijriah Wafat 926 Hijriah Umur 100 tahun Lebih Jadi Ada Beberapa Ulama Yang Usianya Umurnya Panjang Seperti At-Tobroni Itu Umurnya 100 Tahun Kalau Sheikh Zakaria Al-Ansari 102 Kurang Lebih At-Tobroni 100 Tahun Karena Lahir 260 Wafat 360 Hijriah Abu Suja Pengarang Kitab Goyat Tugrib Yang Disarai Namanya Fathun Al-Qarib Walaik Ibn Qasib Itu Itu Umurnya 160 Tahun Abu Suja' Wakil Ada yang Berpendapat Juga Sahabat Sayyiduna Salman Al-Farisi Itu Umurnya 350 Tahun Akil Ada Pendapat Menyatakan Demikian 350 Tahun Bahkan Dikatakan Nabi Isa Yang suruh Dia hijrah Kemudina Kalau 350 Tahun Ketemu Nabi Isa Nabi Isa Ada Kil Dalam Sejarah Kalau Kil Itu Dalam Ilmu Hadis Siagut Tamrit Satu Riwayat Yang Belum Dinyatakan Valid 100% Itu Dalam Ilmu Hadis Disebut Dengan Kil Kil Sejarawan Sama Ceritawan Kalau Sejarawan Kuat Ada Data Ceritawan Ini Ada Kalanya Benar Ada Kalanya Tidak Benar Ceritawan Nah Dikatakan Disini Kalau Kodol Maka Yang Paling Afdol Adalah Kata Syekh Zakaria Lansari Dalam Kitab Tuh Fatutullah Kodol Dulu Baru Solat Kalau Waktu Solat Wajibnya Belum Dilaksanakan Kita Datang Ini Kan Masih Ada Waktu Untuk Solat Sunnah Jangan Solat Sunnah Tadi Yang Duhur Tadi Segera Ditunaikan Kenapa Demikian Khawatir Kalau Ditunda Kewajiban Tadi Belum Ditunaikan Menjadi Hutang Sehingga Mengkodol Solat Hukumnya Segera Segera Ditunaikan Ini Secara Globalnya Spesifiknya Itu Sangat Luas Tapi Umumnya Seperti Itu Kodol Segera Ditunaikan Dulu Baru Solat Wajib Di Waktu Tersebut Itu Kalau Solat Wajibnya Waktunya Masih Panjang Masih Panjang Kalau Waktunya Solat Wajib Di Adaan Tersebut Yang Solat Pada Waktunya Itu Waktunya Mepet Kalau Dia Kodol Khawatir Justru Solat Yang Waktu Tadi Waktu Yang Ingin Ditunaikan Itu Justru Kelewat Maka Yang Lebih Diutamakan Solat Di Waktunya Itu Itu Yang Diterangkan Oleh Sheikh Zakaria Ansari Nah Kalau Solat Solat Sunnah Tadi Yang Kodok Waktu Larangan Itu Tidak Termasuk Begitu Juga Solat Sunnah Yang Sebabnya Ada Dulu Baru Solat Kalau Tadi Sebabnya Belum Dilakukan Tapi Solat Sudah Dilakukan Ini Kebalik Sebabnya Sudah Dilakukan Kemudian Baru Solat Itu Tidak Masuk Larangan Untuk Solat Disini Disebutkan Contohnya sunnah al-wuduh kasunnatil wuduh kita kan wuduh dulu baru sholat sunnah jadi perbuatan wuduh sudah dilakukan terlebih dahulu baru sholatnya belakangan, kalau yang seperti ini tidak masuk larangan mau ba'da asar juga gak apa-apa sunnah wuduh yang berikut tahyatil masjidi sholat sunnah tahyat al-masjid kita masuk masjid dulu baru bisa sholat berarti sebabnya dilakukan dulu baru sholat itu juga tidak terlarang masuk masjid sholat berkat saya teringat satu kisah karena berkat sholat tahyatil masjid ini orang jadi ulama besar gara-gara sholat tahyatil masjid al-nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat al-imamun bukhari yang lahir 194 wafat 256 nabi mengatakan apabila salah seorang diantara kalian masuk ke masjid maka jangan dia duduk kalau duduk kesunahan tahyatul masjidnya hilang ada yang mengatakan bigodri surat al-fatih kalau dia lupa tidak dalam durasi waktu seperti membaca surat fatih duduk karena lupa ya duduk sebentar tidak lama waktunya duduk seperti membaca fatih masih bisa dia berdiri di sholat ada yang berpendapat demikian yang penting tidak melewati kadar daripada bacaan surat fatih tapi sebisa mungkin tahyatul masjid kita datang sekalipun ada yang azan sholat maghrib ini kan di ternate kita azan komat langsung sholat nah itu jangan duduk datang jangan duduk tetap berdiri sampai selesai azan tidak mungkin dia sholat sunnah karena tidak mungkin karena igomah langsung sholat maghrib maka dia langsung gabung saja sholat maghrib seperti biasa dia tetap dapat pahala tahyatul masjid karena melaksanakan sholat maghrib dan dia belum duduk dia belum duduk dapat pahala karena tidak memungkinkan waktu untuk dia sholat tahyatul masjid tapi kalau waktunya masih luas masih panjang belum melaksanakan sholat wajib sekiranya ketika masuk jangan duduk sholat dua rakaan itu yang disampaikan oleh nabi kita Muhammad SAW jangan duduk kecuali sholat dua rakaat keterusun kalau mepet juga mepet waktu atau dia memang sudah kakinya orang tua kaki sakit mau sholat duduk boleh kalau memang tidak mau lagi malas sekali kata imam Al-Ghazali baca Al-Baqiyyatul sholihah empat kali itu sudah menjadi tahyat bagi dirinya tahyat untuk masjid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu adbar empat kali itu mengganti tahyatul masjid tapi afdohliyahnya tetap melaksanakan dua rakaat sholat sunnah tahyatul masjid kata nabi jangan duduk kecuali sholat dua rakaat ini ulama namanya Al-imam Ibn Hazm berkat sholat tahyatul masjid beliau jadi ulama besar Al-imam Zahabi ceritakan dalam kitab siar wa'alam binubala yang lahir tahun 673 hijri wafat 748 hijri Ibn Hazm ini anak pejabat di Spanyol ulama Spanyol mazhab sohiri usia sudah 26 tahun tidak faham ilmu figi 26 tahun satu ketika beliau hadiri sholat jenazah beliau datangi masjid disitu dengan tujuan ikut sholat jenazah ternyata waktu masuk masjid beliau langsung duduk ada yang tegur beliau kalau masuk masjid jangan langsung duduk sholat dua rakat baik sholat tahiyatul masjid bangun beliau sholat tahiyatul masjid selesai tahiyatul masjid sholat zuhur diperkirakan sholatnya sholat zuhur sholat zuhur habis itu sholat jenazah pulang beliau selesai sholat jenazah pulang kembali ke rumah tiba waktu asar beliau datang lagi ke masjid tersebut sholat asar ketika datang sudah tiba sholat asar langsung ikut sholat habis sholat asar beliau bangun sholat ditegur sama orangnya gak ada sholat berada asar dia bilang tadi saya disuruh sholat kapan duhur oh duhur gak ada masalah ini berada asar gak boleh sholat gak ada sholat berada asar akhirnya malu beliau ya Allah saya ini bodoh sekali saya tinggal di daerah yang banyak ulama dulu Spanyol tempatnya ulama Imam Kurtubi Spanyol Imam Shatibi Spanyol Ibnu Arabi Spanyol banyak alimam yang lahir di Valencia ada yang lahir di Mursia ada yang lahir yang lahir di apa namanya Kordova yang di Madrid banyak ulama malu beliau kok saya tidak faham nih hukum maka setelah itu beliau pulang dari masjid kembali ke rumah beliau tanya ke keluarganya disini ada orang alim tidak tolong bawa saya ke tempat orang alim waktu itu ada orang alim namanya As-Syeikh Abu Abdillah Al-Maliki bermadzab malim oh ada itu orang alim namanya As-Syeikh Abu Abdillah Al-Maliki tolong bawa saya ke sana diminta tolong ke familinya kenapa saya malu sekali tadi saya sholat di waktu yang dilarang pada asar saking saya tidak tahu ini hukum tolong sampaikan saya antarkan saya ke ulama tersebut agar saya mau belajar ini agama ilmu agama islam terutama masalah figi maka diantarkan kepada Sheikh Abu Abdillah ketemu Sheikh Abu Abdillah dikasih usul kamu belajar kitab Al-Mu'abto Imam Malik karena waktu itu mazhab yang memang resmi disitu mazhab Maliki mazhab Maliki itu di Spanyol belajar beliau belajar dalam waktu tiga tahun beliau kuasai itu ilmu kemudian mulai menghadiri majlis-majlis para ulama diskusi dengan para ulama mengambil istifadah dengan mereka nama beliau menjadi sangat terkenal Al-imam Ibn Hazm pengarang kitab Al-Muhalla saking alimnya beliau padahal belajarnya terlambat star belajar 26 tahun biasanya para ulama sudah dari sejak usia anak-anak tapi bisa menjadi salah satu ulama yang produktif disebutkan di dalam kitab tarikh Al-Islam beliau menulis kitab 400 judul kitab dari berbagai disiplin keilmuan multidispliner kuasai banyak ilmu itu namanya Al-imam Ibn Hazm ini berkat apa barokah sholat tahiyatul masjid gara-gara sholat tahiyatul masjid malu tidak faham hukumnya tentang waktu-waktu yang dilarang justru memotivasi beliau untuk bisa sungguh-sungguh belajar ilmu agama akhirnya menjadi salah satu ulama besar bernama Al-imam Ibn Hazm cuma sayangnya mazhabnya punah regenerasi tidak ada tidak ada penerus kalau ada penerus mungkin ada lima mazhab karena mazhab al-zohiri ini memang secara tekstual makanya namanya Abu Daud al-zohiri awalnya syafi'i kemudian beliau buat mazhab sendiri namanya mazhab Abu Daud Abi Daud al-zohiri al-zohiri itu artinya zohir jadi memahaminah secara tekstualis secara zohir ulama besarnya bernama Al-imam Ibn Hazm akan tetapi di beberapa kitab ulama empat mazhab nama beliau selalu dikutip dan kitab beliau masih ada sampai sekarang kitab beliau masih ada nama kitabnya kitab Al-Muhalla kitab Al-Muhalla nah ini terkait tahiyatul masjid jadi tahiyatul masjid boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang sholat tersebut sholat sunnah wudhu juga bisa karena sebabnya ada dulu baru yang tidak boleh sebabnya belum ada sholatnya sudah dilakukan itu yang tidak boleh kemudian yang boleh juga sekalipun itu di waktu-waktu yang dilarang sholat yaitu sholat sunnah yang mukarin berbarengan dengan sebab tadi kan sebabnya ada duluan dan sebabnya sudah dilakukan sebabnya belum dilakukan tadi kalau yang ini kita sholatnya sebabnya berbarengan dengan sholat sholat apa kira-kira sholat gerhana kita sholatnya kan ketika gerhana nah itu juga tidak masuk waktu yang dilarang mau gerhananya ba'da asar ba'da subuh ketika dia gerhana sholat tidak dilarang dan waktunya mengikuti sebab tersebut kalau gerhananya injila kata para fugah gerhananya sudah hilang kesunahannya hilang kalau kita masih sempat dapat selama masih gerhana walaupun dia sudah mau hilang tapi masih dalam kelihatan kadang-kadang oh ini masih gerhana kita dapat takbiratul ihram kemudian kita lanjut sholat masih bisa tapi kalau sudah hilang gerhananya walaupun hanya sekian detik maka kesunahannya pun hilang itu sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana bulan nah itu tidak ada larangan ketika kita melaksanakan sholat di waktu-waktu yang dilarang kecuali kata Musonef kecuali memang niatnya ingin melakukan sholat itu di waktu yang haram maka fatah rum dia menjadi haram hukmu sholati wakta khutbatil jum'at nah sekarang pokok masalah yang berbeda hukum sholat di waktu khutbah jum'at jadi khotibnya sudah di atas mimbar khotibnya sudah di atas mimbar sholat jum'at idha su'idal khotib alal mimbari apabila khotib sudah naik di atas mimbar harumat as-sholatu bil-ijmah maka hukumnya haram sholat berdasarkan kesepakatan al-ijmah ayyan kanat walau kanat khudu'an alal gaur sholat apapun yang dilakukan di waktu khotib sudah berada di atas mimbar baik itu sholat kodoh juga dilarang illa ada kecuali kecuali sholat tahyatil masjid sholat tahyatil masjid tetap disunahkan ya tetap disunahkan ini mazhab syafi'i mazhab syafi'i sholat tahyatil masjid tetap dilakukan wa yajibu tahfifu'ha tapi wajib meringkas sholatnya paca fatihah saja jangan panjang-panjang diringkas diringankan sholatnya rak'atain khofifatain yang dua mazhab lain haram mazhab maliki atau ulamanya al-malikiyah dan mazhab hanafi atau ulamanya al-hanafiyah para ulama-ulama mazhab maliki dan para ulama-ulama mazhab hanafi ketika khotib sudah ada di atas mimbar maka tidak boleh dia surat lagi duduk jadi dua mazhab menyatakan tetap kesunahannya sholat tahyat tetap berlaku tapi sholat yang lain tidak berlaku sholat tahyat saja yang diperbolehkan dua mazhab mazhab syafi'i dan hambali sedangkan mazhab yang dua lainnya mazhab hanasi'i dan mazhab maliki itu mengharuskan untuk duduk bukan sholat ini ada di kitab ada satu kitab itu harganya 19 juta kitab ya kumpul uang dulu kayak yang beli itu nama kitab itu al-mawsu'at al-fiqhiyah al-quwaitiyah 45 jilid kalau cetakan yang lain 15 juta cetakan yang bagus itu 19 juta 45 jilid itu kitab membahas tentang empat mazhab figih kitab figih namanya ensklopedia figih kuwait kuwait kan negara negara kuwait karena dulu ada konferensi ulama para fugaha mereka buat konferensi di kuwait kemudian dari pemerintahan kuwait secara resmi menugaskan para ulama-ulama ahli figih tersebut menghimpun pendapat-pendapat hukum agama islam dari lintas mazhab maka jadilah itu kitab namanya al-mawsu'atu al-fiqhiyyatu al-quwaitiyah itu 15 juta sampai 19 juta tergantung cetakan 45 jilid ada yang ringkas mungkin hanya 5 jilid yang ringkas ada yang 6 jilid ada yang 4 tergantung cetakan nama kitabnya al-fiqhu ala mazahib al-arbah karya sheikh abdul rahman al-jaziri ya al-jaziri kalau tidak salah namanya itu 4 mazhab juga tapi ringkas kalau mau ringkas lagi ada 1 jilid rahmatul umma fiktila fil a'imma karya sheikh muhammad ad-imiski 1 jilid tapi membahas 4 mazhab dan yang lebih lengkap lagi yang 1 jilid tapi bahas 4 mazhab itu karya ibn rush bidayatul mustahid dari semua kitab tadi menerangkan hal yang sama saya sudah teliti jadi 2 mazhab mazhab syafi'i mazhab hambali menyatakan tahiyatul masjid tetap dilakukan tapi dengan syarat khofifatain yang ringan saja 2 rakat yang singkat tapi yang 2 mazhab lainnya mazhab hanasi mazhab maliki menyatakan untuk duduk tidak perlu lagi berhubung kita mayoritas syafi'i solat cuma harus diingat di dalam surat al-jum'ah itu kesepakatan para ulama kalau sudah kalau sudah ada panggilan azhab sudah harus ada di masjid sebenarnya ya wajib hukumnya bukan sunnah al-amru perintah perintah panggilan azan untuk solat jumat itu perintahnya wajib artinya apa kalau sengaja 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 menunda dosa atau lagi sibuk jual beli dosa makanya disitu kan menggunakan lafad kalau sudah ada panggilan solat jumat segeralah menuju ke masjid untuk solat jumat tinggalkanlah jual beli tinggalkanlah itu wajib bukan sunnah tapi kalau memang transaksi tetap berlangsung para fugah mengatakan akadnya sah tapi haram akadnya jual beli secara hukum sah tapi haram artinya kena dosa ini kalau dengan sengaja kalau yang tidak sengaja ya ma'zur mungkin ada yang bangun kesiangan dan seterusnya balik lagi tadi ketiduran lagi ketiduran huzur tapi kalau sengaja haram jadi panggilan disitu haram nah sekarang panggilannya kapan kan azan dua kali kita harus flashback lagi ke sejarah azan yang yang dimaksud di ayat tersebut menurut para fugaha mayoritas fugaha adalah azan yang ketika khotib sudah ada di adzimimah azan itu yang seharusnya kita sudah menjawab panggilan itu untuk segera ke masjid bukan azan yang pertama azan pertama itu kan di masa khilafah Sayyidina Usman bin Affan tapi azan yang sholat jumat itu ketika khotib berada di atas mimbar itulah azan yang dimaksud dalam firman tersebut nah itu sudah harus wajib kita segera untuk hadir di masjid untuk melaksanakan sholat jumat dan bukan hanya masalah dagang disitu semua aktivitas ditinggalkan ya perdagangan hanya perwakilan saja lafat sebagai perwakilan tapi selebihnya semua aktivitas pada saat panggilan azan tersebut sholat jumat maka segera kita tinggalkan untuk menuju ke masjid guna untuk melaksanakan sholat jumat selamat menikmati